Selamat pagi, Saudara-saudara sekalian. Terima kasih, Dr. Raisa. Hari ini kita sudah mengawali dengan menerapkan Surat Edaran No. 8, khususnya untuk Jabodetabek, terkait dengan secara konsisten kita menetapkan physical distancing di semua tempat. Bukan hanya terkait dengan di transportasi masal, tetapi di stasiun, kemudian di jalan, dan yang lebih penting lagi adalah di perkantoran. Kami melihat sudah banyak masyarakat yang bisa melaksanakan dengan baik, namun kami mengingatkan sekali lagi, justru pada saat jam istirahat makan siang yang masih kadang-kadang kita temukan bergerombol dalam jumlah yang cukup banyak di tempat-tempat istirahat. Ini yang harus kita waspadai bersama, oleh karena itu, Saudara-saudara sekalian, patuhi betul dan disiplin menjaga jarak. Ini adalah upaya yang terbaik bagi kita di dalam kaitan untuk memutus rantai penularan COVID-19. Permasalahan yang kita hadapi dari masing-masing daerah tentunya tidak sama. Resiko epidemiologi masing-masing daerah juga tidak sama. Dan ini bersifat dinamis, karena kita pahami bersama bahwa faktor pembawa penyakit ini adalah manusia. Artinya, mobilitas sosial manusia menjadi sesuatu yang penting untuk kita perhatikan. Pasti akan berbeda antara Ibu Kota Jakarta dengan daerah-daerah yang lain. Namun pada prinsipnya, semua sama. Menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan adalah pilihan yang harus kita lakukan. Ini yang harus kita biasakan, dan inilah yang kemudian kita sebut sebagai kebiasaan yang baru. Oleh karena itu, mari kita budayakan. Mari kita aplikasikan dalam semua tahapan kehidupan kita. Keluarga menjadi kunci utama bagi kita untuk mengedukasi tentang budaya yang baru ini, tentang kebiasaan yang baru ini. Saudara-saudara, hari ini kami akan melaporkan tentang kinerja data bidang kesehatan tentunya dari kegiatan yang dilaksanakan sejak kemarin tanggal 14 Juni pukul 12.00 sampai dengan hari ini tanggal 15 Juni 12.00. Kita telah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 8.776. Kami sudah berupaya semaksimal mungkin agar seluruh laboratorium tidak berhenti beroperasi meskipun itu di hari libur. Namun ternyata beberapa laboratorium yang berada di rumah sakit, kemudian juga beberapa laboratorium yang ada di perkuruan tinggi masih menerapkan hari libur, sehingga pemeriksaan menurun menjadi 8.776. Dari hasil ini kita dapatkan kasus positif terkonfirmasi adalah 1.017 orang, sehingga totalnya menjadi 36.294 orang. Kalau kita lihat distribusinya masih tetap sama, bahwa ada lima provinsi yang angka laporannya cukup tinggi, diantaranya adalah 270 kasus positif di Jawa Timur, meskipun juga dilaporkan 62 kasus sembuh. DKI Jakarta 142 kasus, meskipun dilaporkan juga ada 106 kasus yang sembuh. Jawa Tengah 116 kasus, 36 sembuh. Sulawesi Selatan 101 kasus, 142 sembuh. Dan Kalimantan Selatan 66 kasus, 16 sembuh. Kami sudah mengkoordinasikan dengan Dinas Kesehatan Setempat. Penambahan ini karena dilakukannya pemeriksaan secara masif dari kontak tracing yang agresif dilakukan. Semua kasus kontak positif dengan orang yang kita rawat, kita lakukan tracing. Dan inilah yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan testing. Angka-angka inilah yang berkontribusi cukup besar di dalam capaian hasil yang kita dapatkan hari ini. Namun ada lebih dari, ada 19 provinsi yang melaporkan kasusnya di bawah 10. Bahkan ada 11 provinsi yang hari ini tidak ada laporan kasus positif sama sekali. Sebagai contoh, Papua hari ini tidak ada laporan kasus positif, namun melaporkan 63 sembuh. Ini sebuah kabar yang cukup baik untuk kita. Kemudian Banten hari ini melaporkan 3 kasus dan 20 sembuh. Bali 19 kasus dan kemudian dilaporkan 29, 28 kasus sembuh. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan bahwa total kasus sembuh pada hari ini adalah 592 orang, sehingga akumulasinya adalah 15.123 orang, memberikan gambaran bahwa optimisme kita COVID-19 ini bisa disembuhkan. Dan kita sudah melihat pergerakan kasus sembuh ini demikian cepat, demikian masif, dan ini adalah gambaran bahwa treatment atau rawatan pada Menteri COVID-19 ini bisa berjalan dengan baik. Kasus meninggal bertambah 64 orang, sehingga menjadi 2.198 orang. 431 kabupaten, kota yang sudah tertampak di seluruh provinsi ini. Kemudian ada 36.744 kasus ODP yang masih kita pantau. Sementara kasus PDP yang terus kita awasi adalah 13.649. Ini kita maknai dari data hari ini adalah bahwa proses penularan masih saja terjadi. Artinya masih ada sumber penularan yang berada di tengah-tengah kita, yang belum melaksanakan tindakan isolasi dengan baik. Dan kemudian masih banyak kelompok rentan yang tidak menyadari bahwa mereka akan sangat mudah terinfeksi. Yaitu mereka-mereka yang kemudian tidak patuh untuk menjaga jarak, tidak menggunakan masker, dan tidak rajin mencuci tangan. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama memahami hal-hal protokol kesehatan dan informasi-informasi terkait COVID-19 ini secara terus-menerus. Kami sudah menyediakan beberapa informasi, baik yang kita muat di covid19.co.id atau melalui call center 119 extension 9, di beberapa akun media sosial kita, ada di Adlawan COVID-19, ada di Halukemkes, ada di aplikasi online dan layanan telemedicine yang lainnya. Dan secara rutin, kita bisa melihat dan mendengarkan berita ini melalui TVRI dan RRI, yang juga disebarluaskan oleh televisi dan radio swasta yang lainnya. Mari kita bersama-sama untuk bersatu padu melawan COVID-19 ini. Pekerjaan kita masih membutuhkan waktu. Oleh karena itu, mari kita tetap bergotong royong, konsisten, dan kemudian harus bersabar. Karena keberhasilan penanggulan COVID-19 ini sangat tergantung dari perilaku kita sendiri. Kita pasti bisa melakukan ini. Kita pasti bisa. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. 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 Terima kasih.